Intro Pemirsa TVMU yang dirahmati Allah Iman kadang bertambah, kadang berkurang Al-iman yazid wayangkus Kalau iman kita sedang bertambah Terdapat dalam fenomena perbuatan kita sehari-hari Belum waktu sholat kita sudah berbudu Kita sudah persiapkan segala hal yang terkait dengan sholat Baca Quran, rasanya ingin terus menerus membaca Tapi kalau iman sedang turun Kita lebih getol chatting daripada ingat sholat Kadang-kadang sholat kita lakukan di akhir-akhir waktu Itu pun berkejaran dengan chattingan-chattingan yang masuk Disinilah pemirsa TVMU Kadang iman kita rontok Maka kata Rasul Fajad didu imanakum Perbaharui senantiasa iman kalian Bila ilaha illallah Dengan mengucapkan La ilaha illallah Tentu pengucapan La ilaha illallah Tidak hanya sekedar diucapkan secara lisan Tetapi yang paling penting lagi adalah Bagaimana kita Meyakini di dalam hati Bahwa tidak ada ilah yang patut kita sembah Tidak ada ilah yang patut kita minta tolong Tidak ada ilah yang dapat menyelamatkan kehidupan kita Illa Allah Kecuali Allah semata Jika ini yang terpatri di dalam hati kita Maka Kita akan senantiasa melawan apapun Yang bertentangan dengan syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala Pemirsa TVMu yang dirahmati Allah Di dalam Al-Quran Surat At-Tawba Ayat 105 Allah berfirman Apa kata Allah Di dalam At-Tawba Ayat 105 Katakanlah wahai Muhammad Bekerjalah kamu Maka Allah Rasulnya Dan orang-orang beriman Akan menyaksikan pekerjaan Akan melihat pekerjaan Pemirsa TVMu yang dirahmati Allah Iman harus diwujudkan dalam Amalun bil'arkan Yakni Perbuatan yang nyata Perbuatan yang konkret Perbuatan yang konkret dalam bentuk apa? Di dalam Al-Quran Kata iman seringkali dikaitkan dengan amalun salih Yakni perbuatan yang baik Apa itu amalun salih? Perbuatan yang baik adalah seluruh perbuatan yang tidak ada larangan di dalamnya Maka itu adalah perbuatan yang terlalu Tetapi ketika itu adalah larangan Maka itu tidak baik Perbuatan baik adalah Kalau dalam hal ibadah ibadah yang ada tuntunannya di situ Sehingga ketika tidak ada tuntunannya Maka itu pun terlarang Oleh karena itu Pemirsa TVMu yang dirahmati Allah Kebaikan di sini Bukan kebaikan dalam pandangan manusia Tetapi kebaikan dalam pandangan Allah dan Rasulnya Maka oleh karena itu Hal-hal perbuatan baik Yang kita lakukan sebagai wujud dari keimanan Itu harus didasarkan pada keimanan Maka ketika hijrah Rasul pernah bersada Innamal a'malu bin niat Bahwa sungguh Semua perbuatan itu sangat tergantung pada niatnya Ada yang orang hijrah ke Madinah Karena ingin mendapatkan perempuan Madinah Kata Rasul Maka dia akan menikahinya Ada orang yang hijrah ke Madinah Karena ingin mendapatkan kekayaan Maka ia pun akan mendapatinya Dan kalau orang itu hijrah Karena Allah dan Rasulnya Maka ia pun akan mendapati Perkenan Allah dan Rasulnya tersebut Artinya pemirsa TVMu yang dirahmati Allah Amal soleh Harus benar-benar didasarkan pada keimanan yang kuat Artinya harus dikontekstualisasikan dengan keimanan Keimanan diwujudkan dalam amal soleh Amal soleh dikontekstualisasikan dalam keimanan Saya kasih contoh konkret Kita dalam beramal soleh Kalau dasarnya keimanan Kalau motivasinya keimanan Itu kita tidak berharap pada balasan orang lain Jangankan balasan Bahkan ucapan terima kasih pun kita tidak berharap Mengapa? Karena Allah akan melihat Fasayarallahu amalakum Allah akan melihat amalan kita Allah akan mencatat amalan kita Dan Allah akan membalas amalan kita Jadi pemirsa TVMu yang dirahmati Allah Ketika keimanan itu orang kuat Maka ketika dia berbuat baik Dan orang yang diberikan kebaikan itu tidak mengucapkan terima kasih Dia tidak sakit hati Kenapa? Karena dia yakin perbuatan baik yang dilakukannya Akan dibalas oleh Allah Dalam salah satu sesi tanya jawab dalam pengajian Ada ibu-ibu yang bertanya Pak Ustadz bagaimana ya Ketika orang tua kita sakit Tapi saudara-saudara ini tidak mengerti Padahal butuh biaya banyak Akhirnya saya dan suami terpaksa Menolong atau bahkan membiayai seluruh pengobatan itu Tanpa keterlibatan saudara-saudara Saya jawab Ibu Perbuatan ibu adalah amal yang soleh Dan amal soleh yang ibu lakukan Dilihat oleh Allah Tidak hanya dilihat Dicatat Allah Tidak hanya dicatat Tapi juga dibalas oleh Allah Dimana balasannya? Di dunia dan di akhirat kelak Di dunia Allah menjanjikan Siapa saja yang kita bersedekah Apalagi ini kepada orang tua Maka Allah akan memberikan Sepuluh kali lipat balasan minimal Bisa lebih Bisa bahkan tidak terhingga Oleh karena itu Pemirsa TV-Mu yang dirahmati Allah Ketika keimanan tertunjam kuat Di dalam hati kita Maka kita tidak akan ragu Untuk berbuat kebaikan Karena kebaikan yang kita lakukan Akan senantiasa mendatangkan Kebaikan-kebaikan yang lainnya Yang berlipat ganda Untuk kehidupan kita Baik di dunia Dan di akhirat kelak Apa misalnya dalam konteks ibu tadi Ketika di dunia Maka Allah Akan memberikan Misalnya kemudahan Di dalam rizkinya Kemudahan di dalam kehidupannya Anak-anaknya menjadi anak soleh Dan seterusnya Tetapi bagaimana orang-orang Yang tidak mau membantu tadi Mari kita akan lihat Pada segmen berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.